Badan Pendapatan Daerah Bapendai Kabupaten Madiun bekerjasama dengan salah satu lokasi wisata buatan di Madiun untuk meningkatkan kesedaran masyarakat melakukan pembayaran PBB tepat waktu. Kerjasama tersebut berupa pemberian satu tiket gratis untuk masuk ke lokasi wisata Edu Park yang ada di Kecamatan Wungu dengan hanya menunjukkan belangko atau struk pembayaran PBB dengan nominal di atas 100 ribu rupiah sebelum jatuh tempo. Kepala Bapendai Kabupaten Madiun, Hadi Sutikno, selasa 9 Juli mengatakan kerjasama ini menguntungkan kedua belah pihak. Pihaknya berharap bisa mencapai target pembayaran PBB dan pengelola lokasi wisata bisa mendapatkan tambahan jumlah pengunjung yang berimbas pada peningkatan pajak yang harus diserahkan ke Bapendai. Pusisi kami juga akan menarik bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran karena disitu ada reward dan kami juga punya kewajiban untuk mempromosikan usaha Pak Faisal supaya usahanya juga semakin berkembang. Dengan adanya berkembang penerimaan kami juga akan naik secara otomatis karena usaha yang berkembang kontribusi pajaknya juga akan semakin berkembang. Sehingga ada distimulan untuk masyarakat Kabupaten Madiun menggunakan, melaksanakan pembayaran tepat waktu sehingga dapat memperoleh ad value itu nanti untuk bisa datang ke tempat wisata untuk saat ini terutama di Nusantara. Pada tahun 2024, badan pendapatan daerah mendata sebanyak 426.233 SPPT wajib pajak. Untuk pembayaran pajak PBB P2 dapat dilakukan di berbagai tempat seperti di kantor kecematan, bank daerah, dan sejumlah e-wallet. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!